Intro Di luar dugaan bisa cetak 4 gol FK Senika vs Spartak Pranapak FK Senika kembali melakoni pertandingan lanjutan babak semipinal Piala Slovakia Mereka mencoba untuk membalas kekalahan telak 3 gol tanpa balas di pertemuan pertama dengan Spartak Pranapak Bermain di kandang sendiri, FK Senika langsung mengusung para pemain yang tersisa Namun menariknya ada nama Egi dan Witan secara mengejutkan dipasang sejak awal pertandingan Padahal pada pertandingan sebelumnya, keduanya sempat dikabarkan sudah memutuskan untuk hengkang dari tim Namun pada laga kali ini, mereka berdua ternyata tetap dipercaya sebagai pemain andalan skuad FK Senika Hal tersebut terlihat dari susunan pemain sebagai berikut Sayangnya, pada pertandingan ini kembali FK Senika harus dibuat kesulitan untuk mencoba mengalahkan Spartak Pranapak Yang memang pada laga kali ini, diisi para pemain intinya seperti Martin Skartel misalnya yang turun sejak awal pertandingan Dan skor akhir pun ditutup dengan 4 gol tanpa balas sekaligus menjadikan agregat 7-0 untuk kemenangan Spartak Pranapak Egi dan Witan menjadi pusat perhatian Pada laga ini juga, kembali Egi dan Witan menjadi pusat perhatian karena kontribusi keduanya ternyata sukses Setidaknya membantu FK Senika bisa tetap bertahan dan bisa tetap bertanding walaupun tengah mengalami krisis finansial Pasalnya, jika tanpa mereka berdua, mungkin FK Senika sudah tidak bisa melakui beberapa pertandingan berat di sisa kompetisi musim ini Sebab beberapa pemain intinya sudah hengkang per Jumat lalu dan membuat skuad ini banyak dihuni oleh para pemain muda non-pengalaman Terima kasih telah menonton!